Hai semua kali ini aku mau bikin kue bulu tanpa telur tanpa pengembang apapun jadi cuma pakai tepung margarin yang dicairkan sama gula pasir bagian dalam kue bulu ini aku isi pakai coklat batang atau di sisi dan sebagai toppingnya aku pakai keju parut karena kalau cuman kuenya saja tanpa ada isian coklatnya anak-anakku kurang suka ya aku sengaja bikin kue bulu ini tanpa telur dan tanpa pengembang karena aku mau coba aku pingin tahu gimana sih kue bulu itu tanpa pengembang dan tanpa telur yuk Mari kita ikutin yuk gimana hasilnya ya kita masuk aja langsung ke cara buatnya aku pakai 5 sendok makan gula pasir lalu 200 ml susu cair aku pakai susu SKM ya kita aduk tadi susu dan gulanya itu sampai larut ya kemudian aku pakai 20 sendok makan tepung terigu protein sedang aku pakai yang merek kunci biru maaf aku pakai merek yang segitiga biru lalu kita aduk kembali adonannya sampai tercampur rata karena susah pakai spatula aku ganti mengocok adonannya mengaduk adonannya dengan menggunakan whisker kira-kira seperti ini ya teksturnya lalu masukkan margarin cair ini tadi margarinnya aku cairkan dengan cara aku steam sudah pernah ketunjukin juga videonya masukin sebanyak kurang lebih ini 10 sendok makan ya lalu aduk pakai whisker boleh sampai semua minyaknya itu tercampur dengan rata dengan adonannya tidak ada minyaknya yang mengendap ya ambil beberapa potongan di sisi atau coklat batang ini nanti akan kita masukkan ke dalam adonannya dan aduk kembali ya adonannya sampai semua tercampur rata siapkan loyang yang mau dipakai kalau saya disini pakai loyang ukuran 10 kali 20 ya lalu oleskan dengan margarin banyak orang bikin kue bolu itu pakai telur atau nggak pakai telur tapi pakai pengembang nah disini aku penasaran banget pingin nyoba gimana sih kue bolu tanpa telur tanpa pengembang juga jadi hanya tepung margarin dan gula pasir doang ya kalau seperti coklat ataupun keju itu hanya pemanisnya aja ya bahan tambahan saja namun untuk bahan dasarnya hanya menggunakan 3 bahan saja kemudian ini akan saya panggang di dalam oven tangkering yang sudah saya panaskan sebelumnya saya akan panggang selama kurang lebih satu jam dengan api yang kecil cenderung sedang ya ini coklatnya sudah mulai melepuh nah ini dia setelah dikeluarkan dari oven ini masih panas nah ini dia saya akan tunjukkan gimana sih teksturnya kalian bisa lihat tuh di pinggir-pinggirnya ternyata itu kalau tidak pakai pengembang kue bolu itu keras ini sangat keras teman-teman bagian pinggirnya jadi yang bisa dimakan itu hanya bagian tengahnya saja nah bagian pinggir itu bisa kelihatan ya keras banget seperti gimana ya kerak gitu ya kerak yang kerak nasi bisa dikatakan lah seperti itu nah akan saya coba ambil satu bagian atasnya pun ikut keras tapi masih bisa digigit masih bisa dimakan dan bagian dalamnya itu lunak tapi ini enggak seperti bolu lagi ya teksturnya namun sudah seperti kayak tekstur kemojo bolu kemojo ya seperti ini jadi yang bikin enak ini tuh ya coklatnya gitu coklat sama kejunya gitu tapi kalau dari tampilannya teksturnya itu bisa dikatakan gagal ya teman-teman karena dia keras bagian pinggirnya itu keras jadi supaya bagi pemula yang mau mencoba bikin kue bolu jangan coba-coba bikin kue bolu tanpa pengembang walaupun enggak pakai telur tetap pakai pengembang oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan like video ini ya see you on the next video bye 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 Terima kasih telah menonton!